Pemirsa Komnas Perempuan turut dilibatkan dalam penanganan kasus dugaan peleceam seksual terhadap istri Kadif Propam Polri. Dari hasil identifikasi, pihaknya membenarkan bahwa istri Kadif Propam mendapat kekerasan seksual dari Brigadir J. Tindakan itulah yang disebut polisi memicu aksi baku tembak di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambu. Dikutip dari tribunews.com, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komnas Perempuan Andrien Triami pada Jumat 15 Juli. Andi menunturkan bahwa istri Irjen Verdi Sambu berinisial P teridentifikasi mengalami kekerasan seksual. Temuan itu diperoleh setelah pihaknya mendapat keterangan dari penyidik dan psikolog yang menangani. Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa pendalaman kasus ini masih diperlukan. Tujuannya agar bisa mengenali lebih jauh tindak kekerasan seksual yang terjadi. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.